Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Ria Ricis dan Tekurian, tetapi isu keretakan rumah tangga mereka semakin ramai dibincangkan. Kabar mengenai perharaan rumah tangga ini bermula dari anggapan bahwa Ricis pelit kepada ibu suaminya. Anggapan tersebut berkembang hingga sampai pada isu keduanya akan cerai. Awalnya Ria Ricis membagikan postingan tentang penyebab hancurnya rumah tangga. Menurutnya, ada 11 penyebab berakhirnya rumah tangga. Dari seluruh paparannya, Ricis terlihat menekankan tentang mertua yang mencampuri rumah tangganya. Postingan tersebut memang sudah dihapus, tetapi sudah terlanjur beredar luas di akun-akun gosip. Berkaca pada postingan tersebut, warganet ada yang menganggap pelit sehingga tak harmonis dengan mertuanya. Hubungan ini diakini akan berujung pada perceraian apabila tak menemukan solusi. Namun, bak menepis isu miring tersebut, Rian dan Ricis kepergok lakukan ini malam-malam. Rian masih membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Ria Ricis baik-baik saja. Dikutip dari akun Instagram Tekurian pada Kamis, 6 April 23, Tekurian tampak mengunggah video kebersamaannya dengan Ria Ricis. Dalam video tersebut, Ria Ricis tampak tengah melayani suaminya. Ria Ricis menyuapi Tekurian buah hingga menemani suaminya makan di kamar. Tekurian menuturkan bahwa ini adalah kali pertamanya mencoba blueberry. Raut wajah berubah saat menggigit blueberry yang diakuinya kecut itu. Papa Moana bahkan meminta mencampurkan susu agar tidak terlalu kecut. Belum icip strawberry, eh salah blueberry dan ini perdana aku, ekspresinya berubah karena kecut. Gak pake susu yayang, ujar Tekurian. Mendengar curahan hati Tekurian, Ria Ricis tegas mengungkapkan bahwa blueberry memang anak dimakan tanpa campuran susu. Gak makan kosongan aja enak, apalagi makan dari pohonnya langsung, jawab Ria Ricis. Selain dari itu, beberapa waktu lalu, isu rumah tangga Tekurian dan Ria Ricis retak sudah mulai terendus. Tekurian yang selama ini dikenal alim, mendadak namanya tercoreng karena video pelukannya dengan beberapa wanita hingga bikin Ria Ricis pilu. Bahkan pada saat itu, sebuah akun TikTok semut 002 membongkar nasib Ria Ricis dan Tekurian di tahun 2022. Disebutkan oleh akun tersebut, kehidupan Ria Ricis akan diterpa banyak masalah. Masalah tersebut akan menimbulkan banyak hujatan dari netizen. Tahun 2022 yang baru saja dimulai ini akan terasa berat bagi pasangan Ria Ricis dan Tekurian. Meski dihujat, namun rezeki yang diterima oleh Ria Ricis dan Tekurian malah melimpah. Bukan cuma itu saja, akan ada hadiah terbaik dari Tuhan buat Ria Ricis. Tahun ini, merupakan tahun kamu dan pasanganmu akan banjir hujatan tapi rezekimu malah tambah baik. Tahun ini, kamu akan diberikan hadiah terindah dari Tuhan, tulisnya. Namun, lagi-lagi ada masalah yang timbul, isu rumah tangga hancur juga dikuliti. Akun tersebut menyebut bahwa nantinya akan ada isu miring soal rumah tangganya. Di penghujung tahun ada berita yang kurang enak tentang kamu dan pasanganmu, ujar akun semut 002. Begitulah informasinya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment.